Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alucerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini Mimin akan membahas alur cerita Dong Hua yang berjudul Shao Lan untuk part yang ke-53. Bagi kalian semua yang bisa sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya, linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kekaisaran Wuhun telah menyerang bagian daratan dari kekaisaran Tian Dao yang membuat pasukan Tian Dao dipukul mundur. Dan beberapa bagian telah dikuasai oleh kekaisaran Wuhun. Lalu, kaisar Swebeng memutuskan untuk bertemu dengan kekaisaran Xing Luwo di wilayah wali kota Silu. Di saat bersamaan, wali kota Silu mempersilahkan kekaisar Xing Luwo untuk masuk dan bertemu dengan kekaisar Tian Dao yang sudah menunggunya. Penjagaan pun semakin ketat dan tertutup. Tahan selama berapa lama, mereka pun bertemu di sana. Tetapi dari kekaisaran Tian Dao berkata kalau kekaisar Xing Luwo sudah tiba di sana. Kaisar Xing Luwo meminta maaf kepada kekaisar Swebeng karena membuatnya menunggu lama. Karena waktu sangat mendesak, kedua kaisar pun akan langsung membahas strategi kerjasamanya. Lalu, di saat mereka akan resmi bekerjasama untuk membahas perang, tiba-tiba wali kota Silu mengkhianati kekaisarannya sendiri. Dan ia memilih bergabung dengan kekaisaran Wuhun. Kedua kaisar dan para pengikutnya pun dikepung oleh orang-orang kekaisaran Wuhun. Wali kota Silu pun sangat senang pada berhasil menjebak mereka. Para master jiwa olah Wuhun pun bermunculan dan bersiap untuk menyerang. Tetua dari Tian Dao pun mengatakan kepada wali kota Silu keuntungan apa yang diberikan kekaisaran Wuhun kepadanya. Wali kota Silu pun menjawab semua itu demi keuntungan dirinya. Ia juga berkata kepada kedua kaisar untuk menyerah saja dan berhenti melawan. Lalu tiga dari tetua Tian Dao berkata, sekte bedang angin dan harimu hitam dari tujuh sekte utama juga datang. Dan kemampuan kedua sekte itu sudah mendekati tingkat title Dao Lo. Mereka pun langsung menyerang kedua kaisaran Tian Dao. Peperangan pun tak terhindarkan. Mereka menggunakan kekuatannya masing-masing. Tetua sekte bedang angin pun mengeluarkan teknik formasi bedang angin gunturnya untuk menyerangnya. Lalu tetua dari kekaisaran Tian Dao menggunakan teknik pertahannya yaitu formasi penutup langit. Namun daluh hantu dari kekaisaran Wuhun menyebarkan racun yang membuat para prajurit kekaisaran Tian Dao kewalahan. Wali kota Silu berkata kepada kedua kaisar itu. Kalau semua itu percuma saja. Saat kedua kaisar masuk dalam kediamannya, racun sudah masuk dan mulai menyebar. Para tetua dari kekaisaran Tian Dao pun mulai kewalahan dan terluka karena serangan maser jiwa dari kekaisaran Wuhun. Tetua sekte bedang dengan sombongnya mengatakan, orang lemah ditaktirkan tidak bisa selamatkan siapapun. Lalu tetua meminta kaisar Suebeng untuk melarikan diri dan kabur dari peperangan itu. Namun kaisar Suebeng tidak mau meninggalkan semua pasukannya dan ia bersumpah akan terus berjuang bersama-sama. Para prajurit dari kekaisaran Sing Luwo juga kewalahan. Mereka pun terkepunggulan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Daolo Iblis dari kekaisaran Wuhun juga ikut turun tangan untuk melumpuhkan kedua kekaisaran. Ia memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh orang-orang dari kekaisaran Mutian Dao dan Sing Luwo tanpa ampun. Tiga ketua Tian Dao mengatakan kalau kekuatan jiwa Daolo Iblis itu telah mencapai level ke-96. Di dalam tongkat nega itu tersegel nangga emas suci langit. Juga merupakan binatang langka. Serangannya juga sangat kuat. Di saat kaisar Sing Luwo akan diserangnya, Dai Weishi dan Zhu Jun pun langsung melindunginya dan langsung menggabungkan kekuatannya untuk menyerang mereka. Para prajurit dari Aula Wuhun pun dengan mudah dikalahkan. Namun tetua sekta harimu tak tinggal diam. Ia pun langsung menyerangnya dan melumpuhkannya dengan mudahnya. Daolo Iblis juga mematakan kalau ia belum puas dengan ekspresi seperti itu. Kaisar Besar Sing Luwo berkata kalau ia tidak takut mati dan tidak akan menyerah. Ia meminta Dai Weishi dan Zhu Jun untuk menahan serangan sekta harimu kembali. Dan akan berperang sampai titik darah penghabisan. Ia pun meminta kepada semua pasukannya untuk menerobos kepungan itu. Karena serangan Daolo Iblis beratnya mencapai 5.000 kg. Formasi bertahan menutup langit tiga ketua juga hanya bisa bertahan sebentar saja. Karena tidak kuat lagi untuk menahannya. Mereka semua pun mencoba maju untuk menerobosnya. Namun A, salah satu tetua dari kekaisaran Sing Luwo tewas oleh kekaisaran Muhun. Daolo Iblis berkata dengan sombongnya kalau ia kira bisa merasakan perasaan perang yang baru. Tapi masih saja menemui perang yang membosankan. Dan para tetua tahu kalau Daolo Iblis bukanlah tandingannya. Para tetua dan kaisar pun sangat terkejut. Di saat Daolo Iblis menyerang dengan serangan Daolonya dan membuat semua pasukannya terpental jauh entah kemana. Kaisar Sing Luwo berkata, meski semua mati di sana jangan harap ia akan tunduk. Dan di saat Daolo Iblis akan menyerang dengan tongkat naga emasnya, Palu Hautian Tang San mendarat dengan mulus di sana. Dan membuat para pasukan kekaisaran Muhun terpental dan terkejut melihatnya. Pasukan Olawuhun mengira kalau Palu Hautian itu adalah Palu Tan Hao ayahnya Tang San. Namun semua itu salah besar. Tiga tetua dan kaisar Swebeng pun begitu lega karena Palu Hautian ada di hadapannya. Lalu Daolo Iblis mengira kalau Palu itu adalah kekuatan dari sekte Hautian yang datang. Di saat bersamaan, kekaisaran Sing Luwo juga sangat senang karena di depannya terlihat teknik gabungan harimau yang familiar. Dan ia adalah Dai Mubei dan Zhu Xing. Mahong Jun, Oscar dan yang lainnya pun menyerang pasukan kekaisaran Muhun dengan mudahnya. Lalu Tang San dan timnya pun bersatu dan pastinya untuk mengalahkan pasukan kekaisaran Muhun yang bagi tim Tang San mereka adalah pasukan semut. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Dan ini ada sedikit cuplikannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!